assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini cecilia channel mau berbagi mengenai kartu sakti menembus kemacetan Jakarta karena satu dan lain hal cecilia ini harus cepet-cepet menuju ke Bandung dan infonya di gedung DPR MPR ini ada demo so nggak mungkin dong kalau pakai mobil maka aku pun nekat kali ini menggunakan bis Transjakarta dan karena nggak bawa kartu e-money maka ternyata Alhamdulillah di setiap untuk halte bisnya ini ada semacam untuk pengisian dan pemberian kartu jadi kartu tadi aku langsung beli pada waktu mau naik di depan halte untuk Transjakarta yang di daerah Mall Taman Angrek nah sekarang seperti ini ya teman-teman bis Transjakartanya ternyata di dalam adem banget dan kencang tuh lihat di sebelah macet banget tuh kiri kanan ini macet pokoknya kalau misalnya kita nyetir sendiri lewat tol dalam kota itu nggak bakalan keburu dan bisa berjam-jam asiknya juga nih kebetulan dapat duduk juga jadi di Indonesia bis Transjakartanya juga nyaman nah ini di semakanan kelihatan kan ya macet parah nih walaupun itu jalan tol untuk paket Transjakarta bisa menembus kemacetan dengan harga yang cukup murah walaupun tadi beli kartunya Rp50.000 itu untuk sekali perjalanan mau muterin Jakarta sampai malem pun dari pagi hanya Rp3.500 rupiah saking nyaman ya di bis Transjakarta di kiri kanan dan depan aku sampai banyak yang tertidur mudah-mudahan nanti nggak kelewat ya mereka akan turun dimana bus pokoknya kalau kita nggak bawa kartu kita bisa membelinya di setiap halte seperti yang tadi ya jadi sekali beli aja nanti bisa kita tinggal isi ulang aja kartu Jack Linko nya nah terlihat ya oleh teman-teman di sebelah kanan saya ini adalah tol dalam kota hampir macet nggak bergerak pada saat demo dan salah satu triknya biar nggak macet atau terlambat bisa menggunakan bis Transjakarta jadi bagi teman-teman yang nggak bawa kartu juga bisa beli di setiap halte dan nanti petugasnya ini ramah-ramah banget akan membantu kita jangan sampai salah naik kalau misalnya ke jurusan pencawang jangan sampai salah naik yang ke jurusan blok M karena aku pernah mengalaminya dan muternya karena nggak tahu Jakarta bisa balik lagi harga sekali ngetep juga cukup murah ya walaupun tadi waktu awal beli saya berinya Rp50.000 tapi hanya terpakai saldonya Rp3.500 saja jadi ini perjalanan dari halte Taman Angkrek menuju ke Uki kalau naik mobil Grab atau naik mobil sendiri kebayangkan berapa lama waktunya Nah itu ya teman-teman dan sekarang saya masih di perjalanan selanjutnya saya sudah menembus kemacetan tol dalam kota Jakarta dengan Transjakarta dengan kartu Jack Linko nya kita ikuti video berikutnya di next video adalah menggunakan kereta Apius menembus kemacetan menuju ke Bandung Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ikuti terus perjalanan berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh